Halo semuanya, selamat datang di channel Mahal Yohans. Hari ini adalah temanya tips and DIY. Bukan daerah istimewa Yogyakar, daerah D&D with yourself. Gue mau berbagi cara mengganti busi. Ini contohnya mobil Mersey Tiger 280. Bagaimana mengganti busi mobil Mersey klasik atau masih karburator. Pertama-tama pakai kunci busi. Ada tiga tipe kunci busi. Pertama tipe reset, ini yang bisa flexible. Terus ada tipe pipa, dia berbentuk pipa. Terus ada tipe T, dia berbentuk T. Kita membuka busi. Pertama-tama kita harus memastikan mobilnya dulu itu ada. Terus kedua, mesinnya itu udah dingin. Nanti bisa selek pertama. Kedua, tangan kita bisa melepuk. Nah, ini kita pertama-tama buka dulu koil. Koilnya buka. Dan usahakan satu-satu gantinya. Karena masing-masing kabel ini punya fungsi yang berbeda. Dan ini mesin ada 6 silinder ya. Jadi ada 6 busi di mesin 2800 sisi. Nah, ini kita buka. Nah, ini karena besinya hilang. Kita pakai ini aja. Nah, pakai obeng. Kita buka. Lepas geratnya. Kita bisa narik pakai ini lagi. Nah, ini dia. Tarik. Jadi, caranya gitu. Biar aman. Ini udah kotor banget ya. Lihat ya. Dan kita udah siapin busi yang baru. Ini busi ini. Arus yang kepalanya. Kepala ulirnya itu bisa dibuka. Karena untuk mobil Tiger itu. Jadi harus dibukain. Barunya. Masukin ke kunci businya. Kalau fair. Kalau berisik ke depan ada banknya. Sekarang kita kencangkan. Nah, begitu udah kerasa ngeplap. Nggak usah kencang-kencang. Kita angkat. Dan kita pasang lagi ke poinnya. Dan begitu seterusnya. Kedua, tiga, empat, sampai enam busi itu. Ya, demikian. DIY dari mengganti busi mobil karburator. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.